Di dalam Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, di mana kita bisa menikmati pantai dan hiburan lain, terdapat permakaman yang menarik perhatian. Namanya Ereflot Ancol. Ereflot di Ancol, atau bahasa indonesianya permakaman, adalah satu dari dua makam kehormatan Belanda di Jakarta. Satu lagi ada di Menteng Pulo. Di seluruh Indonesia, yang semuanya terdapat di Pulau Jawa, ada tujuh makam kehormatan Belanda. Hampir 25 ribu korban perang dimakamkan di tujuh makam kehormatan Belanda di Pulau Jawa. Sebelum tahun 1960-an, makam kehormatan Belanda tersebar di seluruh Indonesia, dengan jumlah total 22. Pengelola permakaman ini adalah Orloh Sahrafen Stiching, atau Yayasan Kehormatan Belanda. Ereflot di Ancol adalah saksi bisu Perang Dunia II, di mana tentara Jepang menyerang Hindia Belanda pada 1942. Lalu, sepanjang tahun 1942 hingga 1945, korban perang banyak juga yang dieksekusi tentara Jepang, mayoritas di hukum pancung. Di Ereflot Ancol, terdapat sekitar dua ribuan makam. Nisan makam ditandai dengan simbol agama yang dianutnya. Ada juga Nisan dengan banyak nama, yang disebelahnya berjejer Nisan tanpa nama, untuk menandai orang-orang yang tewas tak teridentifikasi. Dahulu, lokasi ini adalah Rawal. Di ujung sebelah kanan belakang makam-makam, terdapat sebuah pohon berwarna coklat yang sudah mati. Pohon itu dikenal sebagai Hamelbaum, atau pohon surga. Di badan pohon, terdapat penggalan puisi karya penyair Inggris, Lawrence Bagnon, berjudul For the Fallen, atau untuk yang jatuh. Punyi puisi itu dalam bahasa Indonesia, mereka tidak akan menua, sebagaimana kita yang ditinggalkan menua, usia tidak akan membuat mereka lelah, begitu pula tahun-tahun terkutuk, kalah terbenamnya matahari dan di pagi hari. Kami akan mengenang mereka, kami akan mengenang mereka. Di lokasi pohon itu, menurut laporan penjaga makam, dahulu orang-orang dieksekusi dengan cara dipancung. Di dekat pohon, ada makam terpisah. Itu merupakan pusara Lut Ubels, yang merupakan korban salah tangkap tentara Jepang, dan dieksekusi pada 1943. Jenazah orang-orang yang dieksekusi Jepang di sekitar pohon itu, lalu dibuang ke dalam rawa. Sekarang, lokasinya ditandai sebuah monumen besar, bertulis who has have overwarned, atau semangat mereka telah menang. Tempat jenazah korban yang dikubur masal itu, ini sudah disemen di dalam sebuah ruangan kecil belakang monumen. Setelah perang selesai, korban dimakamkan kembali. Bukan hanya militer dan sipil Belanda yang dimakamkan di sini. Tak sedikit pula, orang-orang Indonesia yang menjadi korban kekejian perang. Salah satunya, Profesor Dr. Ahmad Mohtar. Ia adalah orang Indonesia pertama yang menjadi direktur lembaga biologi molekuler, Aidsman. Ia divitnah dan dituduh tentara Jepang sudah melakukan sabotase penyuntikan vaksin tetanus yang kedaluarsa yang mengakibatkan ratusan Romusa tewas pada 1945. Ia menyerahkan diri untuk menyelamatkan ilmuwan lainnya yang ditangkap tentara Jepang. Mohtar dieksekusi pada 3 Juli 1945. Ia termasuk salah seorang yang jasadnya digilas dengan tank tentara Jepang. Terima kasih telah menonton!